Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Satu lagi pemain Paris Saint-Germain Yang berpotensi bergabung dengan Manchester United Kali ini Randall Kolomwani dikabarkan akan dilepas Paris Saint-Germain ke setan merah Menurut laporan TBR Football Paris Saint-Germain berencana untuk menjual Randall Kolomwani ke Manchester United Ini disebabkan sang striker mulai tersisih di squad Paris Saint-Germain Ia tidak masuk dalam rencana Luis Enrique di musim 2024-2025 ini Jadi ketimbang, jadi penghangat bangku cadangan Paris Saint-Germain akan mencoba mencarikan klub baru untuk sang striker Mereka berencana untuk melepaskannya ke Manchester United Eric Ten Hag juga dilaporkan sedang mencari striker baru Dan Randall Kolomwani sempat menjadiin caranya Jadi Paris Saint-Germain akan mencoba menawarkan sang striker ke Manchester United PSG dikabarkan akan mencoba menjualnya ke MU di kisaran 60-80 juta euro di tahun 2025 nanti Bayer Munchen dan Marseille telah bergabung dengan Paris Saint-Germain Dalam mengawasi bintang Manchester United Marcus Rashford Meskipun setan merah ingin mempertahankannya Tim Talk dapat mengungkapkannya secara eksklusif Pada tanggal 15 Oktober, Tim Talk mengungkapkan bahwa Paris Saint-Germain telah menghidupkan kembali minat mereka terhadap pemain sayap tersebut Raksasa Liga Perancis tersebut memiliki minat jangka panjang terhadap Marcus Rashford Dan telah melakukan dua upaya sebelumnya untuk mencoba dan membuatnya bermain di Perancis Dilansir Tim Talk, kini dapat memberikan informasi terkini tentang masa depan pemain internasional Inggris tersebut Sumber-sumber menyatakan bahwa Marcus Rashford meninggalkan Manchester United bukanlah hal yang mustahil menjelang bursa transfer Januari Namun, Paris Saint-Germain bukan satu-satunya pihak yang berminat Jika United memberikan lampu hijau bagi Marcus Rashford untuk hengkang Maka Bayer Munchen dan Marseille juga akan tertarik untuk menjajaki kemungkinan kepindahan Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Alfonso Davies Setan merah disebut akan terus berjuang untuk mendapatkan pemain Bayer Munchen tersebut Menurut laporan Sky Sport Germany, Manchester United sangat membutuhkan tenaga Davies di tim mereka Ini disebabkan MU saat ini kekurangan back kiri di tim utama mereka Itulah mengapa Alfonso Davies yang saat ini disebut-sebut sebagai salah satu back kiri terbaik di dunia Dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini pertahanan mereka Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa MU mendapatkan rintangan yang besar untuk merekrut Davies di tahun 2025 nanti Sang back dikabarkan sudah menentukan kemana ia akan berlabuh di musim depan Ia dikabarkan sudah mantap untuk bergabung dengan Real Madrid Meski begitu, MU dikabarkan tidak mau menyerah begitu saja Mereka akan mencoba untuk meyakinkan sang back untuk pindah ke Old Trafford Alih-alih merapat ke Santiago Bernabeu Manager Manchester United Eric Ten Hag mengomentari kondisi Scott McTominay di Napoli Ia mengaku masih menyesal melopasang gelandang di musim panas kemarin Eric Ten Hag menyebut bahwa ia masih menyesalkan penjualan McTominay Ia menilai McTominay adalah gelandang top yang bisa menjadi pembeda bagi timnya Secara terpisah, Gianfranco Zola mengaku kaget bahwa MU memutuskan menjual McTominay Ia menilai sang gelandang benar-benar jadi rekrutan yang apik bagi Napoli saat ini Penyerang Manchester United Rasmus Hoylund buka suara terkait komparasinya dengan Rod Valnesroy Sang sliker menolak disamakan dengan sang legenda Diwawancarai seusai laga Rasmus Hoylund menolak untuk dikomparasikan dengan Rod Valnesroy Ia menyebut bahwa ia dan sang guru adalah dua pemain yang berbeda Yang tidak bisa disamakan satu sama lain Lebih lanjut, Hoylund bersyukur bahwa Rod Valnesroy bergabung dengan tim pelatih Manchester United di musim ini Ia mengaku bahwa kehadiran sang legenda menjadi keuntungan baginya Karena ia bisa belajar banyak dari striker legendaris Manchester United tersebut Bintang Liverpool Mohamed Salah Kini makin mendekati rekor mantan penyerang Manchester United Waini Rooney Catatan satu gol dan satu asis dalam satu laga itu bukan yang pertama kali dibekukan oleh Mohamed Salah Bersama Loserpool Ia sudah puluhan kali melakukannya Menurut catatan gol Sejauh ini Mohamed Salah sudah mencatatkan satu gol dan satu asis dalam 34 pertandingan Premier League Bersama Liverpool Catatan itu membuatnya mendekati rekor legenda Manchester United Waini Rooney Di sepanjang karirnya di Premier League Ia telah 38 kali mencatatkan satu gol dan satu asis dalam satu laga Jadi dalam tiga laga lagi Mohamed Salah akan bisa melampaui pria yang juga pernah memperkuat Everton tersebut Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih penasaran pada sosok Ronald Araujo Setan merah dilaporkan mengincar sang back untuk tahun 2025 nanti Menurut laporan Football Insider Manchester United mengincar Araujo untuk memperkuat lini pertahanan mereka Manchester United butuh back tangguh untuk memperkuat lini pertahanan mereka Ronald Araujo dilaporkan bakal cocok untuk kebutuhan mereka tersebut Menurut laporan tersebut Manchester United saat ini lagi memantau situasi Araujo di Barcelona Kontrak sang back di Camp Nou akan habis di tahun 2026 nanti Sejauh ini proses perpanjangan kontrak sang back dikabarkan lagi mandak Jika situasinya terus buntu MU akan mencoba memanfaatkannya dan memboyong sang back ke Old Trafford Di tahun 2025 nanti Sang back kabarnya hanya bisa ditebus di kisaran 80 juta euro Di tahun 2025 nanti Keeper Manchester United Altai Bayendir Membantah kabar bahwa ia akan meninggalkan setan merah di tahun 2025 nanti Ia menegaskan bahwa ia siap bertahan dan memperjuangkan tempatnya Kepada TRT Bayendir mengakui bahwa ia kurang puas dengan menit bermain yang ia dapatkan di MU Namun ia menghormati keputusan Eric Ten Hag tersebut Dan ia sudah mengutarakan itu langsung kepada sang pelatih Namun Altai Bayendir menegaskan bahwa ia tidak akan kabur dari MU Hanya karena ia minim mendapatkan kesempatan Ia siap berjuang agar bisa diberi kesempatan oleh Eric Ten Hag Bermain di tim utama Manchester United Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano Memberikan informasi terkait spekulasi mas depan Christian Eriksen Ia menyebut bahwa untuk saat ini besar kemungkinan Eriksen bakal cabut dari Manchester United di akhir musim nanti Menurut laporan Fabrizio Romano Indikasi Eriksen bakal cabut dari MU di musim panas nanti Karena hingga saat ini tidak ada pembicaraan apapun terkait kontrak Eriksen Sebagai informasi Kontrak Eriksen di MU akan berakhir di musim panas 2025 Tidak ada klausul perpanjangan otomatis Jadi ia bisa pergi sebagai bebas transfer di musim panas nanti Dengan tidak adanya pembicaraan terkait kontrak baru sang pemain Maka Eriksen diindikasikan lebih condong untuk meninggalkan MU di musim panas tahun depan Romano juga menuturkan bahwa Eriksen tidak akan menemukan kendala berarti untuk mencari pelabuhan baru untuk karirnya Salah satu klub yang dilaporkan berminat pada Eriksen adalah Ajax Amsterdam Raksasa asal Belanda itu ingin menggunakan jasa sang flymaker sekali lagi Selain Ajax, beberapa klub Saudi Pro League dan MLS juga dilaporkan berminat pada Eriksen Jadi sang gelendang punya banyak opsi untuk melanjutkan karirnya Manager Manchester United Eriksen mengaku antusias dengan lawatan timnya ke kandang Venerbahce di tengah pekan ini Ia mengaku tidak sabar ingin beradu taktik dengan Jose Mourinho Dalam wawancaranya kepada Hater TV, Erik Ten Hag mengaku bahwa ia sangat menantikan pertandingan melawan Venerbahce tersebut Ia menilai bahwa kesempatan beradu taktik melawan Jose Mourinho Yang notabene salah satu manajer terbaik di dunia tidak boleh untuk dilewatkan Menurut Erik Ten Hag, laga melawan Venerbahce ini akan menjadi sebuah ujian bagi dirinya Selaku manajer Manchester United, laga ini akan menunjukkan apakah ia sudah bisa disejajarkan dengan manajer-manajer kelas dunia Terima kasih telah menonton!